Bagi kalian yang sedang mencari iPhone XR atau berniat membeli iPhone XR di tahun 2021 Mungkin video ini bisa menjadi referensi kalian Karena saya kurang begitu merekomendasikan iPhone XR jika dibeli di tahun 2021 Dan video ini saya buat bagi teman-teman yang memang pada saat membeli smartphone Tidak serta-merta melulu membeli iPhone tetapi juga berpikir membeli HP selain iPhone Misalnya Android So, agar kalian mengerti maksud saya, kita mulai Hal pertama kenapa saya kurang begitu merekomendasikan iPhone XR di tahun 2021 adalah kompetisi harganya Kalau kita melihat iPhone XR itu ternyata masih dijual di iBox ya Dengan internal terendahnya 64GB itu dibanderol dengan harga Rp 7.500.000an Dan untuk internal tertingginya 128GB itu dijual di kisaran harga Rp 8.600.000an Sampai Rp 8.800.000an Dengan kompetisi harga di kisaran Rp 7.000.000an Kalian bisa mendapatkan HP dengan internal storage yang lebih tinggi dan ada beberapa fitur yang lebih seksi Contohnya kalau kita melihat di Samsung Galaxy S20 FE Dengan harga Rp 7.500.000an Kalian bisa mendapatkan internal storage 128GB Dan kalau kita melihat brand lain seperti Xiaomi misalnya Seperti Mi 10T Pro itu dengan harga Rp 6.900.000an Kalian bisa mendapatkan internal storage 256GB Dan ada beberapa faktor lain yang membuat HP Android di rentan Rp 7.800.000an itu lebih seksi Contohnya adalah kualitas dari layarnya Di Mi 10T Pro walaupun layarnya sama dengan iPhone XR berjenis IPS Tetapi resolusi dan refresh ratenya itu lebih tinggi Di Mi 10T Pro itu refresh ratenya 144Hz Sedangkan di iPhone XR masih 60Hz Kalau kita melihat di Samsung Galaxy S20 FE Itu menggunakan layar dengan jenis yang lebih bagus Yaitu layarnya Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz Tetapi bagi kalian yang ingin mendapatkan iPhone XR dengan kondisi second Dengan harga Rp 5.000.000an HP Rp 5.000.000an sekarang dengan kondisi baru Kalian juga bisa mendapatkan HP dengan layar Super AMOLED juga Dan refresh rate 120Hz di Poco F3 Dari segi layarnya ini menurut saya di rentan harga Rp 7.000.000an Menurut saya penawaran dari Samsung Galaxy S20 FE dan Mi 10T Pro sedikit lebih seksi ya Dibandingkan dengan iPhone XR Apalagi iPhone XR itu layarnya 720p belum Full HD Dan bezelnya itu terasa tebal banget Tapi memang karena saya sudah menggunakan Mi 10T Pro Saya merasa bahwa pengalaman scrolling, multitasking itu jauh lebih lancar di Mi 10T Pro Dari segi layarnya dan internet storynya lebih seksi Android ya Di rentan harga Rp 7.000.000an ini Kemudian hal selanjutnya kenapa saya kurang begitu merekomendasikan iPhone XR adalah performanya Tunggu dulu bukan performa keseharian ya Untuk multitasking untuk berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain iPhone XR ini masih sangat gesit banget Bahkan jika kita bandingkan dengan iPhone seri atasnya iPhone 11 series atau iPhone 12 series Untuk multitasking saya tidak ada merasakan perbedaan yang signifikan Ini masih smooth banget Apalagi HP ini juga masih mendukung software update sampai terbaru ya iOS 14 ya Jadi menurut saya pribadi untuk multitasking tidak ada kendala Bahkan untuk bermain game contohnya PUBG Ini kalian bisa mendapatkan grafik rata kanan ya Tidak hanya smooth extreme tetapi juga HDR extreme Atau bahkan Ultra HD Tetapi kalau untuk pro gamer Ini memang biasanya menggunakan grafik smooth extreme Ini adik saya yang sudah masuk di rangkong queer Ini ternyata responsivitas flickering dan pengalaman bermain game di iPhone XR Ini serasa flagship zaman now banget Jadi untuk game pertama PUBG dilibas dengan luar biasa Bahkan untuk bermain Genshin Impact pun Ini masih sangat lancar banget ya Jadi settingan grafik rata kanan dan fps 60 Dan saya cukup terkejut ketika E12 Bionic ini Saya set di grafik low dan fps 60 Ternyata bar merahnya belum overclocked Ini surprisingly banget Ini mungkin bisa karena layar dari iPhone XR ini 720 Sehingga tidak terlalu nge-push banget ya E12 Bionic ini Jadi untuk performanya tidak ada keraguan lagi Walaupun HP ini rilis di tahun 2018 Dan di 2021 masih relevan Itu surprise banget ya Tetapi performa yang menurut saya jadi salah satu deal breaker adalah Baterainya Tunggu dulu baterainya sebenarnya Baterainya ini cukup awet ya Apalagi teman-teman ketika membeli baru Baterainya itu masih 100% Sehingga digunakan seharian Atau satu setengah hari mungkin bisa Kalau penggunaannya ringan sampai medium Tetapi karena iPhone XR saya ini Sekarang tersisa di 87% Baterainya Ini ada penurunan performa ya Untuk masalah baterainya Screen on time yang bisa saya dapatkan 4-5 jam Sebenarnya seharian itu masih cukup ya Tetapi hal yang sedikit mengganggu adalah Charging time Atau waktu pengecasannya Waktu pengecasan di iPhone XR ini Kurang lebih 2-3 jam Charging time ini menjadi salah satu hal yang deal breaker menurut saya Karena saya pernah menggunakan Mi 10T Pro Yang kurang lebih 1 jam itu bisa 100% Jadi bagi teman-teman yang mobilitasnya tinggi iPhone XR ini menurut saya dengan charging time 2-3 jam Menurut saya sedikit kurang begitu nyaman Jika kita bandingkan dengan Android yang sekarang Sudah mendukung hampir 45W Sampai bahkan 60W Jadi menurut saya hanya charging time-nya saja Yang menurut saya pribadi kurang begitu relevan Jika teman-teman cukup memiliki mobilitas yang tinggi Kemudian yang selanjutnya Kenapa saya kurang begitu merekomendasikan iPhone XR di tahun 2021 Adalah kameranya Bukan dari segi image quality-nya ya Karena kalau kita ngomongin image quality secara overall iPhone XR ini masih sangat relevan di tahun 2021 Bahkan jika kita bandingkan dengan iPhone 11 dan 12 Untuk color tone-nya ini menurut saya masih sangat bagus Masih sangat kompetitif banget dengan flagship-flagship Android Di tahun 2020 atau bahkan di tahun 2021 Tetapi make sure pada saat kalian mengambil foto itu pencahayaannya cukup Kalau pencahayaannya tidak cukup Seperti low light Ini iPhone XR belum mendukung night mode Jadi bagi teman-teman yang biasa foto malam hari Night mode-nya tidak ada Itu adalah salah satu alasan kenapa dari segi kameranya Saya kurang begitu merekomendasikan Dan pilihan lensanya juga hanya satu iPhone XR ini hanya ada satu focal length ya Kalau kita melihat Mi 10T Pro dan beberapa Android yang sudah saya sebutkan tadi Itu minimal ada 3 lensa pilihan seperti ultra-wide dan telephoto Namun karena opsi lensanya hanya satu Maka mode portrait-nya kurang begitu dramatis Seperti iPhone 11 Pro Max ini Ini mode portrait-nya jauh terkesan lebih dramatis Bahkan salah satu kamera favorit saya untuk Instastory yaitu ultra-wide Tidak tersedia di iPhone XR Sehingga limitasi opsi kamera ini yang membuat saya kurang begitu merekomendasikan iPhone XR di tahun 2021 Dan untuk videonya iPhone XR ini masih sangat mumpuni juga Apalagi di 4K 30fps-nya ini masih stabil Dan kalian sendiri bisa melihat bahwa footage-nya ini bisa digunakan untuk mobile filmmaking Tetapi memang di 4K 60fps-nya tidak sestabil iPhone 11 series Kalau pengen nyari 4K 60fps yang stabil Ambil saja iPhone 11 series ya minimal Dan berikut ini adalah hasil video kamera depan iPhone XR Halo guys, ini adalah perekaman kamera depan dari iPhone XR Dengan resolusi Full HD 30fps Ada dua pilihan sebenarnya di kamera depannya Full HD 30fps dan Full HD 60fps Tapi untuk Full HD 30fps-nya Dari view vendor-nya agak sedikit goyang ya Menurut kalian gimana? Panas juga ya Kita coba lari Menuju ke pemiliknya Goyang OREC ini adalah Full HD 60fps Tadi setelah saya melihat hasil perekaman Full HD 30fps Ternyata hasilnya tidak terlalu goyang Ya bagaimana jika kita bandingkan dengan Full HD 60fps Saya rasa stabilnya berkurang Alright, kita masuk ke kesimpulannya Ada dua skenario yang bisa saya sharing ke teman-teman mengenai iPhone XR ini Skenario pertama adalah bagi teman-teman pengguna iPhone Memang iPhone XR ini untuk performanya masih sangat relevan banget Baik itu untuk multitasking atau untuk bermain game Tidak ada masalah iPhone XR Tetapi kalian perlu pertimbangan hal-hal lain ya Seperti tidak adanya night mode Pengecasan yang cukup mengganggu menurut saya lama banget Dua sampai tiga jam Dan yang terakhir adalah pilihan lensanya yang hanya terbatas Hanya satu Ini memang kalau kita melihat di Android itu minimal ada telephoto dan ultrawide ya Jadi pilihan-pilihan lensa itu menjadi salah satu hal yang menurut saya Dan kebutuhan saya sekarang bisa dipenuhi di HP flagship killer Di rentan harga 7-8 jutaan Itu adalah skenario pertama Saya masih merekomendasikan karena performanya Dan kemudian untuk skenario kedua Ini adalah skenario kenapa saya membuat video ini Ini adalah dikhususkan bagi teman-teman yang cukup open-minded ketika membeli smartphone Karena di rentan harga 7-8 jutaan Kalian bisa mendapatkan internal storage yang lebih besar Display yang sedikit lebih menggoda ya Dengan refresh rate yang bervariasi Tadi 144Hz di Mi 10T Pro Dan bahkan baterainya juga membuat saya jatuh cinta banget dengan Mi 10T Pro Tidak hanya dengan ketahanan baterai yang lebih awet dibandingkan dengan iPhone XR Tetapi charging timenya juga sedikit lebih cepat Bukan sedikit lagi Cepat di Mi 10T Pro banget Dan itu mengapa saya membuat video ini Perbandingan di Android di kisaran harga 7-8 jutaan Itu memberikan penawaran-penawaran yang lebih Menurut saya lebih reasonable ya di tahun 2021 Bahkan di Mi 10T Pro itu juga sudah mendukung 5G ready Alright guys, itu tadi adalah review iPhone XR dan relevansinya di tahun 2021 Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir Semoga video ini bermanfaat bagi kalian Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel di BGZ ini Saya ucapkan terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out Terima kasih